Terima kasih. Ini adalah tampilan standar kita, yaitu emulator dashboard untuk menghubungkan aplikasi. Aplikasi dan clipper, jadi kelasnya memang warna-warni, merah, kuning, hujuh, biru, bekernya, dan hitam, dan sebagainya. Kemudian untuk notepad, sebetulnya editor ini adalah bawaan yang lindus untuk segi praktisnya dipakai. Walaupun banyak sekali editor editor untuk Odin itu bisa dibuat, kita barang di internet, bisa di download secara gratis. Namun kita memanfaatkan yang simpel sederhana agar tidak terlalu membebani perangkat kita dan juga tidak terlalu banyak menghubungkan memori yang besar. Kita open file program yang terakhir kita, yaitu gerak 1, ini kita telah A satu per satu. Nah, disini ada setting saya kira sudah standar, sudah saya sering kupas di video-video saya sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada karakter 6, karakter 6 itu urutan ke-6 dari ASCII yang kita pernah buat. Kita konekkan terlebih dahulu lah, simulator kita. Jadi, sebelum saya lanjutkan saya akan menunjukkan kepada anda open file yang ini. ASCII, ASCII, ASCII 2, oh ya ini saya kira langsung saja dari, open apa namanya, source code nya tidak usah lah. Saya hanya menunjukkan, ini mengakses atau menjalankan nama file. ASCII 2 saya jalankan disini. Disini ya, ASCII 2. Ini karakter ke-6 itu ada sini. Itu karakter ke-6 nanti akan menunjukkan ke sini. Kita punya karakter sampai 255, kita ambil yang ini. Silahkan anda pilih karakter ke-berapapun, nanti yang penting bisa tampil karena ada beberapa karakter. Kita bisa menunjukkan ke-berapapun ini. Ini ya, yang saya gerak-gerakan dengan saya itu. Itu isi dari yang saya block dulu ini. Begitu ya. Nah, berikutnya kalau ini kita jalankan, gerak 1, gerak 1. Nah, ini, ini adalah karakter ke-6 yang saya berikan pampil. Ini syaratnya, kalau pakai enam rib tipet itu aman. Enam lognya dihidupkan. Kalau kita lihat di enam rib tipet itu, angka 6 kan berimpi dengan garis panah ke kanan, maksudnya ke kanan. Angka 4 berdiri. Angka 8 naik ke atas. Angka 2 turun ke bawah. Nah, sekarang yang jadi dari game ini ada satu trouble nantinya. Apakah trouble ya? Tugas atau bahan latihan untuk anda ini saya menutupkan ke diri. Coba ya, kita lihat. Ini kan kolomnya berkurang 1 dari kolom nilainya 39. Kalau kita lihat di sini nilai kolom kan 39. Kalau kita ke kiri kan otomatis minus 1 dari perintah ini. Angka 4 kan ke kiri. Nah, di sini dikurangi setiap kali 1. Jika ditekan angka 4 berkurang 1, berkurang 1. Sehingga nilainya bisa minus akhirnya. Nah, kita lihat ya. Saya gerakkan ke kiri lagi. Nah, ini sudah 0 ini. Ini sudah nilai 0. Kondisi anda kondisi kolom 0. Kalau gerakkan ke kiri lagi otomatis. Setiakan position is of screen. Nah, ini tugas anda untuk mencoba mengatasinya. Tapi saya kasih clue nya. Nanti di sini ada gerak 2. Gerak 2 nanti ada perintah if di situ. If KL lebih kecil 0. Maka KL dibuat 79. Sehingga nanti dia pergerakannya peragakan ya. Peragakan. Nah, ini kalau kita gerakkan ke kiri. Kita gerakkan ke kiri terus. Begitu ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Abis. Supaya tidak position is of screen. Maka clue nya di sini anda tambah if. If KL lebih kecil 0. Karena 0 kurang 1 kan. Min 1 kan lebih kecil. Lebih kecil 0. Maka KL 79. Dia kembali ke pojokan. Begitu. Demikian juga. Sebaliknya. Ini saya deser ke kanan. Ya. Ini saya deser ke kanan. 6 terus ya. Sampai akhirnya nilai itu akan tercapai. Nilai maksimalnya kan 79 ya. Ini 76, 77, 78. Ini 79. Kalau ini dipaksa ke kanan lagi. Pasti akan position of the screen. Karena angka 6 itu menggerakkan ke kanan. Ditambah 1. Otomatis 80. Tidak ada. Lalu 80. Maka dia position of the screen. Pada waktu mencapai nilai 79. Di sini anda tambah menjadi. Diubah ya. Nilai KL nya menjadi. 0. Jadi dia kembali ke diri. Di sini. Dan juga yang ke atas dan ke bawah. Silahkan di. Kembangkan ya. Jadi saya kira itu. Sudah jelas. Gimana. Oh ya. Masuk 2. Ini artinya apa. Ada perintah pengurangan. Atau 2 ini. Dikeri harga kalau dia lebih besar 0. Karena nanti 0 ini. Untuk jalur keluar. Jalur resminya 0 keluar. Karena 0 itu. Tidak ada kekaitan apa-apa. Sebenarnya anda boleh ngasih angka berapa pun. 0 juga boleh. Yang jelas bukan. 4. 6. 2 dan 8. 5 juga boleh. Silahkan itu kreasi. Kemudian KL dan BR. 12 dan 39 itu. Untuk memposesikan awal. Dari karakter yang kita mau gerakkan. Gitu. Gitu. Ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk key case. Key case ini seperti if biasa. Gitu. Ya. Oke. Demikian yang bisa. Saya sampaikan. Supaya anda sudah. Berkesempatan untuk mencoba mengekspresikan ide juga ya. Ataupun hal-hal yang anda pandang perlu lebih meningkatkan. Kemantapan ini. Dalam belajar bahasa pengelukaman Twitter. Tentang. Bahasa programming apapun. Saya kira ide nya sama. Prinsip ide nya sama. Tetapi karena. Clipper ini. Yang paling bisa interaktif. Maka. Saya menggunakan Clipper untuk pemula. Bisa anda pasang di deskripsi video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada. Kesempatan ini. Kalau anda terkesan. Silahkan. Subscribe. Dan share. Supaya banyak orang yang. Terinspirasi. Juga. Yang demikian. Siapapun akan memiliki. Kompeten. Dan anda pun harus kompeten. Karena. Hanya orang-orang yang. Kompetenah. Yang tetap eksis. Dalam situasi. Dan kondisi. Apapun. Salam saya. Master Santo. Dari LTA. Sampai. Sampai. Tetap sehat. Semangat. Dan. Sampai jumpa. Miami action. I will Muhammad. Western world. Alumni. Lappain. Sayangis hit. Tidak. Dari. 있습니다 m severnya. Kita tidak selakasamat. Sesuai Program.